Kalau kamu nonton konten WG, harusnya kamu udah tau ya kalau Vivo V19 Pro itu udah rilis secara resmi dan berkaca dari seri Vivo S18 yang masuk resmi ke Indonesia jadi Vivo V30 series maka kemungkinan besar Vivo S19 Pro ini akan jadi Vivo V40 Pro nih guys tinggal tunggu aja nih kapan rilisnya tapi sebelum rilis resmi, Nidia pengen bahas dulu deh sebagus apa sih sebenernya si Vivo S19 Pro ini? sekalian bisa jadi sedikit gambaran atau bahkan bocoran juga soal Vivo V40 Pro yang nanti bakal rilis resmi di Indonesia kita mulai dari pembahasan desainnya dulu nih yang menurut Nidia bisa jadi upgrade signifikan kalau emang gak ada perubahan desain pas masuk resmi ke Indonesia nanti bayangin aja kamu lagi melihat sebuah karya seni nah itulah kira-kira perasaan saat pertama kali ngeliat desain Vivo S19 Pro jadi penasaran banget sih feel di genggamnya kayak gimana desainnya yang elegan dan premium tuh langsung bikin jatuh cinta terutama menurut Nidia sih yang varian warna misty greennya ini itu unik banget loh perpaduan warna putih bersih dan tekstur biru halus bikin kesannya jadi mewah bayangin aja kamu lagi duduk di cafe pas ngeluarin ponsel ini pasti jadi pusat perhatian deh terus bahan yang dipakai katanya juga dari bahan berkualitas tinggi yang bikin build quality nya terasa koko dan gak murahan pokoknya desain Vivo S19 Pro ini bikin kamu merasa punya ponsel yang benar-benar spesial Vivo S19 Pro ini tipis banget cuma 7,58 mm loh ringan pula tapi jangan salah baterainya jumbo kok desain yang melenggung itu bikin pas banget di tangan kayak lagi megang batu akik terus modul kameranya juga unik banget bentuknya bulet gitu selain tipis dan ringan Vivo S19 Pro ini juga bandel banget udah punya sertifikat IP68 dan IP69 jadi gak perlu khawatir kena cipratan air atau bahkan dicelup ke air bahkan kalau mau dibawah renang juga aman layar Vivo S19 Pro ini keren banget udah pakai panel OLED yang warnanya jadi lebih hidup dan hitamnya pekat banget pokoknya pas lagi nonton film atau main game rasanya kayak lagi di bioskop resolusinya juga tinggi di 2800 x 1260 pixel jadi detail gambarnya kelihatan jelas banget buat kamu yang suka edit foto atau video layar ini cocok banget karena warnanya akurat terus pas scroll-scroll sosmed animasi-animasinya tuh halus banget bikin gak capek mata mungkin efek refresh rate layarnya yang mencapai 120Hz kali ya gak lupa juga tingkat kecerahan layarnya ini mencapai 4500 nits jadi harusnya aman banget kalaupun mau dipakai di kondisi outdoor siang hari secara performa Vivo S19 Pro ditenagai oleh chipset media teknis konsistisme 1200 plus yang merupakan chip level flagship 4nm TSMC generasi kedua ponsel ini juga memiliki RAM hingga 16 GB dan penyimpanan internal 512 GB Vivo S19 Pro ini mampu mencatat skor tinggi yang mengesankan di aplikasi antutu karena mencapai lebih dari 1,6 juta poin artinya Vivo S19 Pro a.k.a. Vivo S19 Pro ini cocok banget buat dipakai menangani aktivitas berat dengan mudah gaming pun harusnya juga aman lah ya Genshin Impact dan Honkai Impact lancar bahkan bisa di rata-rata frame rate 57,74 fps loh manajemen panasnya juga oke banget suhu Vivo S19 Pro ini bisa tetap adem bahkan pas dipakai main game yang lama atau multitasking berat beneran gokil sih ini desainnya cakep performanya juga cakep dingin lah gitu pas dipakai main game sebagai calon generasi selanjutnya dari lini Vivo V-series Vivo S19 Pro ini mampu menawarkan sistem kamera yang sangat mengesankan dengan sensor utama Sony IMX 921 50MP berukuran besar kamera ini mampu menangkap detail yang luar biasa terutama dalam kondisi cahaya rendah ditambah dengan stabilisasi optik ois hasil foto dari Vivo S19 Pro ini jadi lebih tajam dan minim goyangan untuk pengambilan foto potret ada lensa telephoto 50MP dengan kemampuan zoom hingga empat kali yang mampu menghasilkan bokeh yang indah dan dengan detail wajah yang tajam kamera ultrawide 8MP nya juga turut melengkapi untuk pengambilan foto landscape yang lebih luas untuk kebutuhan selfie kemampuan kamera depan 50MP nya pun gak kalah mumpuni fitur-fitur tambahan seperti ring light AI penghapus objek dan perekaman video 4K dengan noise semakin menyempurnakan pengalaman fotografi di Vivo S19 Pro ini mengikuti tren smartphone kelas atas zaman sekarang nih Vivo diketahui juga mengintegrasikan kemampuan AI canggih ke dalam S19 Pro mulai dari asisten AI yang bisa membantu berbagai tugas seperti mengatur reminder sampai edit foto kayak AI eraser object gitu dan lain sebagainya menarik banget nih buat dicobain kalau masuk resmi nanti ada fitur AI baru yang beda dari brand 9 atau enggak baterai Vivo S19 Pro ini juga awet kapasitasnya gede banget 5500 mAh jadi bikin kita enggak perlu khawatir kehabisan baterai di tengah-tengah hari mau main game seharian nonton rakor atau scroll tiktok baterainya bakalan aman banget sih harusnya bahkan nih chargernya juga bakal dikasih yang 100 watt jadi kalau lagi darurat dan baterai habis tinggal colok sebentar aja udah langsung penuh lagi Sebagai gambaran harganya nanti pas masuk resmi ke pasar Indonesia Vivo S19 Pro ini dibanderol dengan harga mulai dari 2.999 yuan Cina atau sekitar 6,5 juta rupiah untuk varian terendah 8 per 256 GB sementara untuk versi tertingginya di harga 3.999 yuan atau sekitar 8,7 juta dengan dukungan RAM 16 GB dan storage 512 GB cukup tinggi ya harganya Cuma kalau ngelihat harga Vivo V30 Pro kemarin rasanya enggak mungkin kalau harga resminya nanti sampai hampir 9 juta mungkin maksimal di angka 7-8 juta aja kali ya Jadi nih menurut media berdasarkan dari berbagai fitur dan aspek Vivo S19 Pro yang dipercaya bakal masuk resmi ke Indonesia jadi Vivo V40 Pro tadi jelas kelihatan banget ya kalau smartphone ini tuh dirancang untuk menawarkan pengalaman premium di hampir setiap aspeknya desainnya yang cakep, performa yang gahar, sistem kameranya mengesankan dan punya ketahanan baterai tahan lama secara nggak langsung bikin Vivo V40 Pro ini nanti bisa jadi pesaing utama di pasar smartphone kelas atas Jangan lupa like, share, share, dan subscribe